Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di mata kuliah pelaku mekanik material dengan pertemuan kali ini membahas terkait uji tarif. Dan minggu ini sudah minggu kelima, saya izin untuk share skin dulu. Oke, jadi untuk kelas B kita coba kaji lagi terkait pelaku mekanik material terkait tensile test. Terima kasih. Dan ini pertemuan kita sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai stress versus strain. Di mana di sini kita bisa merumuskan rumus stress itu apa, kemudian strain itu apa. Untuk stress itu sendiri dirumuskan gaya dibagi luas penampang. Nah, sedangkan untuk strain itu sendiri rumusnya yaitu panjang, akhir digurang panjang awal, dibagi panjang awal, atau sama dengan pertambahan panjang dibagi L0. Nah, ketika sudah mendapatkan itu kemudian dibuatlah grafik. Nah, jadi grafik itu per titik diukur oleh alat, alat uji tensile test, yang kemudian nantinya akan membentuk grafik, ada grafik B, aksen ada grafik B. Nah, di sini nanti kita bisa mengetahui dari sifatnya. Nah, bila dia memiliki ciri-ciri, di mana grafik ini memanjang, seperti ini, di aksen, dia memiliki sifat dactile. Nah, bila di sini dia tidak memiliki grafik, ya artinya dia putus pada titik ini, dia memiliki sifat brittle. Namun, apa sih maksudnya di sini, dactile, brittle, kenapa pun grafiknya ada yang panjang, ada yang pendek, kita akan bahas, ya. Nah, ini merupakan sifat dari material, dilihat dari hasil uji tarik. Nah, kemudian di sini salah satu gambar dari uji tarik, alat uji tarik, UTM, Ultimate Pencil Machine. Ya, di mana di sini kita bisa melihat yang mana nanti akan menarik, menarik sampel. Jadi, di sini nanti yang akan menarik, ya, alat yang akan bergerak untuk menarik sampel yang akan diuji. Ini densin spesimen-nya. Kemudian ini load yang akan diberikan sesuai dengan standar. Jadi, standarnya apa, itu yang akan diuji. Dan ini untuk kontrolnya. Dan berdasarkan dari standar Amerika, American Society for Testing, itu kita bisa melihat, ya, dari jenisnya. Jenis materialnya apa, kemudian dimensinya berapa, dan nanti UTM ini harus menyesuaikan dari standarnya. Nah, jadi standar dari uji tarik yang dilihat dari gambar 6.2, ini salah satunya, ya, standar berupa sirkular, spesimen yang sirkular, dengan diameter 0,505 inci. Kemudian ada panjang, di sini ada reduced section, 214 inci. Scouts link-nya 2 inci, radius 38, diameter 34. Nah, dari sini kita bisa melihat spesimen, ini seperti ini, ya, tulang anjing atau dog bone. Nah, ketika di sini diuji, akan dilihat cross section, ya, yang uniform di sini, dengan panjang tertentu. Jadi, dimensi ini menggitu standar, ya, menggitu standar yang sudah dibuat oleh salah satunya ASTM, untuk menguji seberapa kuat tarik dari material tersebut. Nah, untuk output yang dihasilkan dari tensile test, ya, nanti akan dicatat dari komputer, kemudian nanti yang muncul bukan langsung berupa stress versus strain, ya, perlu diingat, ya. Yang muncul, yaitu load versus force dulu. Sorry, load atau force versus illumination. Jadi, misalnya satu, ya, load bisa atau force versus illumination. Beban versus pertambahan panjang. Itu yang akan muncul pertama kali. Dan ini bergantung dari spesimen size-nya, atau ukuran spesimen-nya, mengenai deformasi yang terjadi. Nah, pada hasil yang didapatkan dari tensile itu, bisa menggunakan engineering stress and engineering strain. Jadi, ada namanya tegangan teknik, ada regangan teknik. Jadi, ada tegangan sebenarnya, ada tegangan teknik, ada juga regangan sebenarnya dan regangan teknik. Nanti kita bahas, ya, itu apa. Nah, ini rumusnya yang tadi. Kemudian, apa saja. F itu gaya dengan satuan Newton. Kemudian, untuk rumus regangan, itu ada pertambahan panjang di bagi L. Kemudian, untuk lainnya bisa dilihat, ya, itu satuannya apa. Misalnya di sini, untuk luas penampang, bisa meter persegi. Kemudian, untuk stress-nya bisa megapaskal, bisa satuan lainnya. Nah, kemudian, kebanyakan logam di sini, bila kita mencari yang namanya modulus of elastisitas. Modulus of elastisitas. Kita bisa mendapatkan nilai ini ketika kita sudah membuat grafik stress versus trend. Jadi, ketika sudah ada grafik strain versus stress, kita bisa membuat slope-nya. Berapa sih slope dari modulus of elastisitas? Ya, slope ini bisa dicari dengan ini. E sama dengan tegangan dibagi regangan. Atau tegangan sama dengan E dikali regangan. Nah, ini yang disebut hukum Hux Law. Ya, di mana di sini secara proporsional, E, satuan GPA, BSI, itu merupakan modulus of elasticity atau modulus yang dari sini ya. Nah, kemudian untuk deformasi. Deformasi pada stress and strain, itu disebut elastic deformation. Deformation. Ya, bila di sini ada terjadi deformasi, di mana proporsional ya, pada stress and strain, itu disebut elastic deformation. Nah, ini ya. Jadi, proporsional seperti ini. Garisnya ada unload, ada unload. Dan ini linear ya. Ditunjukkan dengan linear. Modulus ini sama seperti kita mengetahui kekakuan dari sebuah material. Atau bagaimana material itu menahan dari elastic deformation. Semakin baik modulusnya, semakin kaku dia. Semakin tinggi, modulusnya semakin kaku. Atau bila di sini semakin kecil untuk regangan elastisnya, itu akan menghasilkan penerapan material yang memberikan tegangan yang lumayan, cukup. Ini, bila dilihat dari grafiknya. Jadi, modulus ini merupakan faktor yang penting untuk menghitung defleksi dari elastisitas suatu material. Nah, ini ada dua contoh. Ada figur 6.5, ada figur 6.6. Jadi, kalau yang 6.5 ini yang linear, kalau yang ini non-linear. Nah, kalau non-linear, bagaimana menghitung slope-nya? Nah, ada rumus tersendiri yang disebut second modulus. Itu bisa menggunakan, di sini ada, apa namanya, setegangan-tegangan peregangan, setegangan-peregangan, dan di sini bisa dihitung juga dengan tangan modulus. Jadi, bisa antara satu ini untuk menghitung tadi modulusnya. Ada kasus yang non-linear. Nah, kemudian bagaimana menutupkan si pas mekanis dari floating kurva. Nah, jadi ada kurva seperti ini, sama strength versus stress. Kemudian dilihat berapa sih modulus elastisitasnya. Nah, kita bisa melihat dari tadi, apa namanya, dari proporsionalnya. Untuk slope-nya, kemudian yield strength-nya, kita bisa melihat dari offset. Jadi, offset itu 0,2%. 0,2% berarti artinya 0,002. Nah, jadi, kalau misalnya kita, jadi ini ya, ini kalau diperbesar seperti ini, gambar ini, kemudian kita tarik garis loop, sorry, tarik garis offset. Jadi, namanya garis offset. Tarik garisnya dari 0,002 di sini, tarik sejajar dengan yang garis proporsional. Kemudian, perpotongannya ini yang disebut kekuatan luluh, atau yield strength. maksimum mulut suatu spesimen, itu bergantung dari diameternya berapa, kemudian bentuknya. Jadi, sini contohnya, spesimen bentuk silinder dengan diameter awal 12,8. Nah, sedangkan maksimum mulut ini bisa didapat dari mana? berapa maksimal yang diterima dari material tersebut. Kita bisa mengambil dari titik tertinggi. Ini yang disebut tensile strength. Atau juga disebut UTS, UTMet Tensile Strength. Nah, kemudian, nanti kita sudah mendapatkan tensile strength-nya, kita bisa mencari loop-nya berapa. Ini kan setelah situ, F per A. A-nya itu dilihat dari berapa pengurangan luas penampang, jadi luas penampangnya berapa, F-nya dari ini. F-nya yang kita cari untuk loop-nya yang diterima. Kemudian, untuk perubahan panjang, yang awalnya 250, kemudian diuji tensile dengan 345. Nah, jadi ada perubahan panjang 250 mm, kemudian dengan stress 345. Jadi, pada saat stress sekian, kurang plus di sini, itu ada perubahan panjang, jadi di sini mulai ada yang namanya necking. Necking itu nanti saya tunjukkan gambarnya seperti apa, yang akan menimbulkan adanya perubahan panjang. Nah, jadi tes ini dimaksudkan untuk apa? Untuk mengetahui seberapa beban yang dapat diterima secara tarik oleh sampel tersebut, baik itu bisa polimer, metal, keramik, komposite. Nah, kemudian dari sini juga bisa melihat deformasi yang terjadi. Deformasi itu ada yang elastis, ada yang plastis, ada yang non-permanen, ada yang permanen. itu nanti kita jelaskan seperti apa. Dan dari sini kita bisa mengetahui, kalau misalnya dia mampu untuk mempertahankan bentuknya, tanpa terjadi deformasi plastis, kita bisa melihat, berarti metal ini yang cocok, misalnya jenis logam. Nah, begitu juga sebaliknya bila dia mampu mempertahankan bentuknya, sorry, misalnya tidak dapat mempertahankan bentuknya secara plastis, berarti itu kita bisa menentukan jenis material lapa. Nah, ini yang disebut material selection, untuk aplikasi tertentu. Nah, di sini juga akan menentukan machine design-nya, struktur, proses, dan sebagainya. Nah, jadi, apa itu mechanical properties? Ya, dalam hal ini tensile ya. Sifat perilaku mekanik, untuk tensile itu ada sembilan yang bisa kita pahami di sini. Ada yielding, yield strength, tensile strength, ductility, resilience, elastis modulus, toughness, brittleness, stiffness, dan positional statu. Nah, ini yang kita bisa dapatkan informasi ketika kita melakukan tensile test, tujuhnya tadi, untuk menentukan penerapan material ini, contohnya di mana, di bidang mana, dan sebagainya. ini masing-masing merupakan hal yang penting ya, untuk melihat kemampuan material ini. Nah, ini merupakan standar spesimen yang biasanya digunakan untuk menguji. ada yang berupa plat, ada yang berupa silinder, atau batangan. Dan untuk diameternya sama ya, kurang lebih sama seperti tadi, dan ini tergantung dari standarnya, standar yang digunakan. Bisa itu berupa ASTM, CIS, DIN, BS, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada namanya yielding, dan yield strength. Jadi, yield itu maksudnya luluh. Luluh ini bisa terjadi, ketika material itu, elastic ya. Jadi, terjadi elastic deformation, dan stress levelnya ini, pada kondisi dia sudah plastik. Di sini ada batas ya. Batas ini ketika terjadi perubahan, jadi tidak linear lagi, atau non-linear. Nah, ini yang disebut batas tadi. Batas elastik dan plastik. Nah, stress level atau tingkatan, apa namanya, tegangan ketika, plastik deformation mulai muncul, mulai terjadi, itu yang disebut yielding. Jadi, di sini yang disebut yielding ya, proses yielding. Dia terjadi pelunuhan, pada suatu material. Dan ini ada namanya, elastic plastic transition, ada juga aktual elastic plastic transition. Nah, jadi, kalau misalnya kita menghitung dengan secara aktual, aktual ini maksudnya, ketika terjadi, terjadi penarikan, atau tensile pada material, itu akan terjadi perubahan, luas penampang. Ini ya, dog bone. Dan ini luas penampang, pada titik tertentu, terjadi perubahan. makin lama, makin berkurang. Nah, itu yang disebut aktual elastic plastic. Nah, sedangkan untuk yang, elastic plastic transition, yang seperti biasa, itu dianggap hanya konstan, untuk luas penampang. Karena, perubahannya sangat kecil, atau bisa diabaikan. tapi kalau di sini aktual, dihitung, itu ada namanya, upper, dan ada lower. Ada upper yield point, ada lower yield point. Upper ini ketika, dia posisinya di atas, sedangkan lower itu, posisinya di bawah. Nah, ini untuk mengontrol, produksi material, yang digunakan, untuk forging, rolling, pressing, ketika, kita mengetahui dulunya, itu merupakan hal yang penting. Untuk mengetahui, teknik yang digunakan. Tentunya, di sini untuk, deformasi, elastik dan plastik. Nah, setelah terjadi perlumahan, kemudian, tegangan dibutuhkan, untuk, plastik deformation. Nah, jadi, ketika sudah melewati tadi, plastik deformation, jadi plastik deformation ini, plastis tidak bisa kembali ke, semula, atau istilahnya, perubahannya permanen. Sedangkan, kalau yang elastik, itu perubahannya, tidak permanen. Jadi, kembali lagi ke, bentuk semula. Itu yang masih elastis. Nah, yang plastis tadi, jadi, dia akan, bertambah, apa namanya, deformasinya, kemudian, menaik, meningkat, seiring dengan, titik maksimum, ya, yang disebut M. Nah, yang tadi yang saya disebut UTS, Ultimate Tensile Strength. Nah, kemudian, di titik ini, terjadi penurunan, ya, penurunan, stress, yang diberikan, dan di sini ada, namanya, fenomena necking. Ya, ketika di sini, mulai, muncul, perubahan, luas penampang, yang terlihat. Nah, ini yang disebut necking. jadi siklus untuk stress strain, itu ya, dimulai dari, tadi ya, deformasi elastis, kemudian, masuk ke plastis, nah, ke plastis ini mulai, terjadi peningkatan stress, ya, dan, kemudian, terjadi perubahan, luas penampang, hingga necking, hingga terjadi fracture, atau sudah putus. Nah, kemudian untuk ductility, dan juga prettiness, ya, jadi, yang tadi ya, sudah saya sampaikan gambarnya, itu apa ya? jadi derajat plastik deformation, yang, dimana material itu menerima, pada saat, dia, putus, atau fracture, dan material ini, mengalami, apa namanya, deformasi plastik, yang tidak terjadi, ya, pada material brittle. Jadi, ketika kalian menguji, ya, kemudian mendapatkan grafik seperti ini, kemudian, tiba-tiba fracture, tanpa terjadinya, plastik deformation. Nah, dia merupakan jenis material yang brittle. Nah, sedangkan, bila, sebaliknya, dia terjadi plastik deformation, jadi, materialnya ductile. Nah, itu yang disebut, adalah ductile dan brittle. Nah, untuk rumusnya ini, elongasi, tadi ya, delta L per L, kemudian, dikali 100%, eh, dikali 100, untuk mengetahui persentase elongasinya. Elongasi ini, maksudnya pertambahan panjang. Nah, kemudian, untuk persen RA-nya, itu dari delta A, per A0, kali 100. Ya, untuk mengetahui, perubahan, apanya, persentase perubahan, luas, penampang. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh, salah satu spesimen ada, ini sampel yang sama, jenis yang sama, ini yang sebelum, dia diuji tensile, ini yang sesudah. Jadi, ada pertambahan panjang ya, di sini delta L. Kemudian, ada perubahan, apa namanya, perubahan, penampang juga. Nah, jadi, kenapa kok, di sini kita harus, memahami, ductility, muletan. Jadi, dari memahami ini, orang desainer, orang desainer, itu bisa melihat, struktur, mana yang, dapat, deformasi plastik, sebelum, patah. Nah, jadi bisa mengetahui, mengindikasi, jadi, matel ini yang, akan terjadi, deformasi plastik, sebelum, fracture. Ini dia, ini bisa ulet. Nah, sedangkan untuk, yang kedua, ini kita bisa, menanggulangi ya, deformasi apa yang diperbolehkan, ketika diberoperasi. Ya, karena deformasi ini, penting ya, bila dia terjadi, itu kira-kira diperbolehkan enggak, apakah terjadi kerusakan, apakah dia di, pabrikasi operation, pabrikasi operation. Jadi, penting sekali ya, ketika matel ini, bila tidak memiliki plastik deformation, tiba-tiba, tiba-tiba putus, itu juga bisa membahayakan ya, misalnya, untuk perbangunan, dia sifatnya plastik, itu bisa membahayakan, jadi, tidak ada perubahan dulu. Nah, kalau misalnya ada perubahan dulu, maksudnya, misalnya, jembatan gitu ya, ada perubahan, misalnya, perubahan kemiringan, itu kan, bisa di warning dulu ya, ada, ada semacam warning, oh, ini berarti harus di maintenance jembatannya. Nah, jadi, dari sini kita bisa, bisa memprediksi, kepatian yang baik untuk jembatan. Bila, bila ada deformasi dulu, berarti kan bisa di, tindak lanjuti. Tapi, kalau misalnya tidak ada deformasi, tiba-tiba robo, ya, jembatannya, itu juga bahaya, untuk, aplikasi, aplikasi tertentu. kemudian kita masuk ke, resiliensi. Resiliensi itu apa? Jadi, kemampuan material untuk menyerap energi. Nah, menyerap energi ini, ketika masih, deformasi elastis. Nah, kemudian, di sini, setelah itu, dia unloading, kemudian, memiliki energi recover, jadi energi yang kembali, yang ketika unloading. Jadi, kan ada loading, kemudian di unloading, dilepas, bebannya, kemudian ada energi yang, apa namanya, kembali ya, recover. Ini yang disebut, modus resiliensi. Jadi, modus resiliensi, pada grafik, bisa kita hitung, dari, stress yield, kemudian dari, tegangan yield. Nah, luasan ini yang disebut, modus resiliensi. Nah, bagaimana dengan perhitungannya? Bila kita menggunakan, perhitungan, sesuai dengan, linear elastic region. Nah, ini ya. Kita bisa menggunakan, remus UR, untuk modus resiliensi, tegangan Y, sampai 0, tegangan di, sini, tegangan. Nah, kemudian, di, turunkan lagi, jadi, UR sama dengan setengah, tegangan Y, tegangan Y. Kemudian, untuk, regangan ini, dimasukkan, disubstitusi, menjadi, sigma Y per E. Jadi, remusnya sama dengan, karena dikali, jadi, sigma Y kuadrat, per 2 E. Nah, ini untuk menghitung tadi, lewasan ini. seberapa kemampuan mata itu, untuk, menyerap energi, dalam kondisi deformasi elastis. Kemudian, setelah, diunload, diunloadingnya, dilepas. Nah, jadi, apa sih, perbedaan dari, modulus, elasticity, dan, modulus resilience. Silahkan kalian, renungkan. Nah, kemudian, ini ada juga, kemampuan material, untuk, menyerap energi, sampai dia, putus. Nah, itu yang disebut, ketangguhan. Jadi, di sini, diarsir ya, luasannya, sampai fracture, sampai putus. Nah, luasan ini, yang disebut, stoutness, ketangguhan. Nah, artinya, semakin luas, dia di grafik, berarti semakin tangguh. Nah, kalau kita lihat, di sini ya, ada A, B, C, yang paling luas, itu yang ini, yang B. Makanya, di sini disebut, large stiffness. Nah, sedangkan, untuk yang A, dan yang C, itu small. Jadi, kurang, ketangguhannya. Nah, ada juga yang, mengatakan bahwa, material yang, tinggi kekuatannya, dan tinggi keultannya, memiliki, lebih banyak, ketangguhan, dibanding yang, lebih rendah, kekuatan, dan taktilitasnya. Jadi, ketimbang material yang, rendah, kekuatannya, dan tinggi, taktilitasnya, itu lebih tinggi ya, yang memiliki, dua-duanya, high strength, detekt-tactility. kita tahu bahwa, taktilitas ini kan, material yang, memiliki deformasi plastis. Jadi, diberikan stres, dia sampai putus. Nah, ini memiliki, high-ductility. Nah, kemudian, untuk variable, yang dapat ditemukan, untuk strain rate, ada juga temperatur, ada notch. Strain rate ini, kecepatan dalam meregang, atau rate of loading, itu juga berhubungan dengan, ketangguhan. Nah, sedangkan untuk temperatur, temperatur ini, juga berhubungan dengan, taktilitas, sama seperti, ketangguhan juga. Atau sebaliknya, semakin tinggi, itu juga berpengaruh, ke taktilitas. Nah, kemudian ada juga notch effect, notch effect ini, titik pusat, yang menjadi, tegangan, pada material, yang nanti, mencidibuskan, tegangannya, dari pusat ke, seluruh, bagian material, bagian sampel. Ini yang, variable-variable yang menentukan. Kita strain rate, temperatur, dan notch effect. kemudian, di sini, bila dia memiliki, modul siang, yang tinggi, kemudian, dia berubah, bentuknya, tapi sedikit, pada, beban elastis. Kemudian, yang kedua, membutuhkan, beban yang tinggi, untuk terjadi, deformasi elastik. Nah, ini bisa, kita lihat ya, pada, material yang kuat, itu membutuhkan, beban yang tinggi, untuk, apa namanya, membuat ya, rusak ya, atau istilahnya putus, secara permanen. Jadi, tidak bisa kembali lagi, deformasi, secara permanen. Kemudian, ketangguhan ini juga, dapat diartikan, berapa banyak, defleksi yang terjadi, belokan ya, belokan, pada, beban, yang bergantung, juga pada, yang mendelus, 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 kemudian juga, bagaimana, dia, apa namanya, diberi beban, berut. Nah, ini bisa terjadi, pada tension, uji tarik, atau bending, dan juga, tergantung dari, ukuran, dan, bentuk, dari komponen. Nah, kemudian, secara berlawanan, modulus yang rendah, ini, perubahan bentuknya, malah, sangat, sering terjadi, sangat cepat. Jadi, modulus yang, modulus of aksesitas, itu berhubungan dengan ketangguhan. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa bedanya stiffness, dan prettleness. Nah, prettleness ini, kemampuan material, untuk menahan, deformasi secara, permanen. Nah, sedangkan untuk, stiffness ketangguhan, yaitu kemampuan material, untuk menahan, kemampuan, secara, elastis, jadi non-permanen. Nah, ini yang saya tadi sebut ya, elastis dan plastis, tadi. jadi, kata-kata, pada bagaimana, permanen atau tidak, permanen, dari deformasi yang terjadi. Ada prettleness, prettleness, dan stiffness. Nah, kemudian, dari desain, itu juga menentukan, refleksi. Defleksi yang terjadi, contohnya, pada, jembatan, itu kan bisa terjadi, defleksi, belokan ya. Ketika dia menerima beban, saya klik, setiap hari, setiap detik, dengan beban yang diterima, dari, kendaraan. Itu juga, mempengaruhi dari, desain ya, dan, allow to deflect. Dia seberapa, seberapa, boleh ya, dia untuk, terjadi defleksi. Sebelum terjadi, kerusakan, atau, tekser. Sama seperti ini ya, pada, kursi, yang terbuat dari logam, kemudian juga, dari sepeda, sepeda gunung. Itu juga, akan melihat, dari desainnya juga. Begitu juga, pada, spring, yang dimana, dia akan, menyebabkan, menyerap ya, menyerap elastik energi, yang ditarik oleh orang. Jadi, ketika dia, ditarik, itu tidak, tidak akan permanen, seperti ini. Dia akan kembali lagi, ke bentuknya. Itu yang disebut, elastik energi. Nah, kalau misalnya mendaki, mendaki gunung, atau terjun, dengan tali, itu juga harus memiliki, elastik energi. Kemudian, juga pada pesawat, kekakuan ini, juga dibutuhkan, yang dibutuhkan, berat minimum. Nah, pada bagian tertentu, spesifik, stiffness, yang tinggi, misalnya, yang mau tulus, dibagi, kerapatan, itu lebih, lebih baik. ya, pada spesifik, stiffness, spesifik, kekakuan yang spesifik, ya, di mana yang mau tulus ini, dibagi oleh, densitasnya. Nah, ini contohnya, pada pesawat, pesawat ini kan, dia ringan, mungkin juga, memiliki, densitas rendah. Kalau misalnya ringan, dia otomatis, densitasnya rendah. itu yang membuat, dia bisa terbang. Tapi, enggak cuma itu. Harus memiliki, modulus, elasticity, yang, baik, yang tinggi. Jadi, bisa, menahan, dan juga kaku, di sini, stiffness. Karena, di sini kan, juga ada, bertabrakan dengan udara, udara, dari, dari luar, dan harus kaku. Kalau enggak gitu, pesawat ini, tidak, tidak mampu, untuk, terbang ya. Nah, ini juga contohnya, pada sepeda. Itu sepeda kan ringan, jadi kan, kalau orang naiki, mampu untuk, membawa, beban yang di, dibawa tadi. nah, kita harus, tahu ya, apa sih, sifat yang, kita, bisa lihat, dari, daerah-daerah ini, ada, apa namanya, yield strength, kemudian, ada juga, yield point, ya, jadi, tadi, ini titik lulu, kemudian, yang ini, UTS, ya, ultimate tension strength, kemudian, ini juga ada regangan, pada titik maksimum, kemudian, ini ada juga, strain fracture, jadi, ketika dia, putus. Ini, daerah-daerahnya, ada beberapa ya, ada tiga. pengujian ini, pada sampel, itu, dapat digunakan, sesuai dengan standar, jadi, standar ini, bisa ada, ASTM, ada CIS, ada DIN, ada BES, dan, ini bisa dilihat, dan, bisa diakses secara umum, untuk melihat, apa saja sih standarnya, dari masing-masing, yang dipakai, jadi, di sini, artinya, dari standar yang dipakai ini, pengujian ini, diterima secara universal, jadi, orang bisa, meyakini bahwa, matanya ini memang kuat, karena, menggunakan standar ini, pengujiannya. dan, ini juga pengujian tadi, sebagai salah satu, cara mencari, sifat mekanik, nah, jadi, contohnya, sini ada berbentuk, plat, ada batang, ada root, root, atau round bar, dan, di sini, diatur berapa, L0-nya, panjang L0, kemudian, panjang totalnya, ada LT, ya, begitu juga yang lain, dan, pengujian tarik ini, dikenai beban, uji aksial, yang semakin besar, secara kontinu, sampai putus. Nah, ini kalau, penampakan dari, uji tarik, di berbagai lab, menggunakan ini ya, ini nanti, spesimen ditarik di sini, kemudian, nanti ada, lut yang diterima, nanti di sini, ditarik, sampai dia putus, kemudian, ini untuk lutnya, yang diberikan, nah, langkah-langkahnya, di sini, misalnya kita menggunakan, Z2201, nah, untuk spesimen ini, ada, menggunakan standar ini, sedangkan pengujian, dengan standar yang lain, spesimen, spesimen ini, dilihat dari, dimensinya, apakah sudah sesuai, panjangnya, kemudian, gauge length-nya, kemudian, lebarnya, dan sebagainya, nah, dari sini, kemudian, spesimen dibersihkan, jadi, harus dipastikan, tidak ada material lain, selain dari benda yang, ingin di uji, jadi, kerak-kerak yang menempel, bisa di, dikikir, kemudian, juga diukur dimensinya, ada diameter benda kerja, diameter berbentuk plat, kemudian, gauge length, panjang spesimen, jadi, spesimen diletakkan, dijepit, kedua ujungnya, pada mesin tarik, seperti ini, dijepit, pengujian dilakukan pada, sampai putus, jadi, ditunggu sampai putus, selama pengujian, nanti dicatat, data penuluh, beban puncak, dan pertambahan panjang, nah, itu, di, operator, bisa dilihat, ya, berapa nanti, pertambahan panjangnya, beban duluhnya, dan, ada beberapa juga yang, menggunakan komputer, untuk menyimpan data yang, terekor, dari pengujian, setelah patah, kemudian, kedua bagian spesimen, disatukan lagi, tujuannya apa, untuk mengukur diameter, setelah patah, pada penampang, yang mengecil, kemudian, juga mengukur guideline, setelah patah, dan satu, nah, kemudian, dari hasil ini, diperolehlah grafik, load per, load, versus, pertambahan panjang, dicari luas penampang, setelah itu, dicari luas penampang awal, dan luasan setelah patah, untuk mencari delta L, delta L ini, untuk regangan, kemudian, dari sini nanti, konversi ke, tegangan, per, tegangan, versi tegangan, nah, persamaan seperti ini, P nya itu berapa, load nya, kemudian, anon nya berapa, nah, ini dalam satuan kilogram, per milimeter persegi, tegangan, delta L per L0, dikali 100%, nah, ini grafik, P versus delta L, dan grafik, tegangan-regangan, nah, dari grafik ini, yang pertama, diambil beberapa titik, beban dan pertambahan panjang, dihitung dengan rumusan yang tadi, di atas, nah, hasil perhitungan tadi, yang kedua ini, grafik, tegangan, per, versus tegangan, jadi grafiknya seperti ini, nah, untuk persamaan lain, kita bisa mencari modulus elastisitas tadi ya, tegangan, perregangan, kemudian untuk resiliens, itu rumusnya ini, untuk keulutan, nah, untuk keulutan, kita bisa melihat dari panjang, atau dari area, nah, kalau dari keulutan panjang, berarti L awal, sorry, L akhir dikurang L awal, dibagi L awal, nah, dengan dari area, luas penampang awal, dikurang, luas penampang akhir, dibagi, luas penampang awal, berita ya, dengan yang panjang, nah, untuk ketangguhan, toughness, kita bisa melihat, ada dua ya, ada, untuk bahan kertas, ada untuk bahan mulut, untuk bahan kertas, kita bisa menggunakan yang, di atas, disini rumusnya, sedangkan untuk bahan, sorry, untuk bahan mulut ya, untuk bahan kertas, bisa menggunakan 2 per 3, nah, cuma disini, bila dia, pertengahan, kita bisa menggunakan yang, disini, nah, kemudian, untuk tegangan-tegangan sebenarnya, sebenarnya, jadi, tegangan-tegangan sebenarnya ini, untuk melihat ya, berapa sih, pengumpulan batang uji, pada saat menerima beban, jadi, misalnya, pada, lesekian itu, luas penampang, sesungguhnya berapa, nah, jadi, untuk mendapatkan ini, digunakan luas penampang, dan panjang spesimen yang sebenarnya, beda dengan yang teknis, ya, kalau yang teknis kan, dia menganggap bahwa, A-nya itu sama, atau, istilahnya, perubahannya diapakan, sehingga, di sini, untuk, F per A, untuk mencari, testnya itu, A-nya, dianggap tidak ada perubahan, itu yang teknis, nah, sedangkan, sebenarnya, dihitung, tiap perubahan, untuk mencari, tegangannya, nah, makanya, sebenarnya, saat dia, pada luk tertentu, dibagi, panjang, awal, ya, jadi, itu bedanya, kemudian, untuk volume, ya, sebenarnya volume ini kan, pada, apa namanya, spesimen, itu kan, ketika dia perubahan panjang, kita bisa melihat bahwa, volumenya, sama, jadi, kita anggap sama, ya, karena, yang terjadi, hanya pertambahan panjang, dan juga perubahan, luas penampang, jadi, dianggap konstan, nah, karena dianggap konstan, berarti, karena volume, rumusnya itu, luas penampang, dikali, panjang, jadi, A sebenarnya, dikali L sebenarnya, sama dengan, A0, dikali L0, nah, kemudian, dari sini, kita membuat rumus, untuk mencari, regangan S, dan, regangan S, jadi, ini ya, untuk penurunan rumusnya, dan, persamaan ini, yang dilakukan selama, pengecilan penampang, masih homogen, ketika, mendekati, beban maksimum, jadi, ini ada, ada patasannya, nah, untuk, kemudian, tegangan, 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 didekati, persamaan, ini ya, tetah S, dimana, S, sigma S, dimana, kali itu, konstanta, kemudian, dikali, tegangan sebenarnya, pangkat N, pangkat N ini, konstanta penguat tegangan, ya, tergantung dari, setan harginya, nah, untuk menentukan K, dan N ini, dikenakan operasi logaritma, jadi, ada, lern, sigma S, sama dengan lern K, plus N, dikali, lern, sigma S, ini, ini bergantung dari, ini ya, perlakuan, dari, perlakuan panas, dari materi yang diterima, itu juga untuk konstantannya, nah, ini juga salah, satu cara lainnya, untuk, lern, lern, sigma S, lern K, dan lainnya, bisa dilihat, untuk bersamaannya, oke, jadi, itu ya, untuk, materi tensile test, dan, ini ada, soal, buat, mahasiswa, jadi, silakan dikerjakan, ini bisa kalian ketik, kemudian untuk, dikerjakan, dan untuk patasnya, semoga kalian bisa mengerjakan, sampai, jam 24.00, dan, bila, untuk umum ini, bisa, kita, kita sediakan, ya, bagi yang ingin mengerjakan, dengan link berikut, nah, untuk mahasiswa, bisa mengerjakan yang di atas, untuk yang umum, di bawah, mahasiswa ini, maksudnya untuk kelas, dilakukan mekanik material B, bagi yang menjawab, paling cepat, dan jawaban betul, itu akan mendapatkan hadiah, jadi, silakan, dimaksimalkan, semoga, paham, dari materi yang disampaikan, dan kalian bisa mempelajari, mandiri ya, kait materi ini, oke, terima kasih, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, saya tunggu jawabannya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.